. Apakah Anda berpikir bahwa hidup perempuan di Qatar islami? Begini faktanya, kalau kita telisik, rupanya hak-hak para perempuan di Qatar begitu terbatas. Demikian oleh karena Undang-Undang Perwalian Laki-Laki, dan Qatar saat ini merupakan satu-satunya negara di kawasan teluk yang memiliki Undang-Undang tersebut. Ditambah dengan kondisi yang amat dipengaruhi oleh penafsiran Islam Wahabi. Jelas bahwa, baik perempuan maupun laki-laki, mereka diberi hak pilih di negara ini pada saat yang bersamaan. Lebih dari itu, tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Qatar berada di atas rata-rata dunia, bahkan menempatkan mereka pada urutan yang tertinggi di dunia Arab. Bukan tanpa alasan, sebab terutama karena meningkatnya jumlah perempuan Qatar yang memperoleh gelar akademis mentereng. Uniknya, di Qatar menjadi tidak aneh, dengan terdapat percampuran terbatas antara jenis kelamin dan perempuan Qatar di depan umum, sebagian besar dari mereka diharapkan mengenakan pakaian tradisional yang biasanya terdiri dari Abaya dan Saila yang keduanya menutupi sebagian penampilan mereka. Hal itu disebabkan bahwa, pemisahan gender lebih dipengaruhi oleh faktor budaya dibandingkan faktor agama. Lebih jauh, para perempuan di Qatar juga harus mendapatkan izin dari wali laki-laki mereka untuk menikah, juga belajar di luar negeri dengan beasiswa pemerintah, bahkan bekerja di banyak pekerjaan pemerintah, pun bepergian ke luar negeri hingga usia tertentu, hingga menerima beberapa bentuk perawatan kesehatan reproduksi dan bertindak sebagai wali utama anak, bahkan ketika mereka bercerai. Sejatinya Qatar merupakan negara Islam, dengan Islam Sunni versi Salafi, sebagai merek Islam yang disponsori negara di negara tersebut. Demikian ini membuat Qatar menjadi salah satu dari dua negara Salafi di dunia Muslim, bersama dengan Arab Saudi. Bahkan, nilai-nilai sosial perempuan pada warga di Qatar cenderung sebangun dan lebih liberal dibandingkan di Arab Saudi, maupun segregasi berdasarkan jenis kelamin lebih sedikit. Untuk acara arisan dan perkumpulan tertentu lainnya, ternyata perempuan umumnya tidak pernah dibawa ke acara sosial, kecuali arisan ala barat atau yang hadir adalah kerabat dekat. Soal akademik, sekolah negeri untuk anak perempuan terpisah dari sekolah negeri untuk anak laki-laki. Lebih daripada itu, dalam hal peluang kerja, perempuan umumnya dipekerjakan di posisi pemerintahan, meskipun perempuan kurang terwakili di posisi tinggi pemerintahan, dengan hanya empat perempuan yang ditunjuk sebagai menteri sepanjang sejarah Qatar. Tak lengkap kalau kita belum kupas terkait budayanya. Bagaimana tidak, kebudayaan Qatar sangat dipengaruhi oleh kebudayaan tradisional badui, dengan pengaruh yang kurang akut berasal dari India, Afrika Timur, dan tempat lain di Teluk Persia. Dengan iklim yang keras di semenanjung ini, secara historis telah membangun gaya hidup penduduknya, dengan mendorong ketergantungan pada laut untuk mencari nafkah dan mendorong pendekanan yang jelas pada aktivitas maritim dalam budaya lokal. Tak hanya itu, soal cerita rakyat dan musik Qatar, rupanya paling mengabadikan tradisi kelautan negara bagian ini, dengan perjalanan mencari mutiara menjadi inspirasi utama musik dan mitos tradisional Qatar seperti Mai dan Gilan yang berpusat di sekitar laut. Meski senyatanya seni visual secara historis tidak populer, sebab sikap Islam terhadap penggambaran makhluk hidup, namun pada pertengahan abad ke-20 menandai era transformatif dalam seni Qatar yang dipicu oleh kemakmuran baru dari ekspor minyak. Pada periode ini, Anda akan menyaksikan munculnya gerakan seni modern Qatar dengan tokoh-tokoh seperti Jacin Zaini dan Yusef Ahmad memainkan peran penting dalam transisi menuju dunia seni. Kontemporer yang dinamis yang didukung oleh pemerintah dan lembaga seperti Qatari Fine Arts Society, Dewan Nasional untuk Kebudayaan, Seni, dan Warisan, dan di zaman sekarang, Museum Qatar. In line dengan kebangkitan artistik Qatar, tradisi sastranya juga mengalami kebangkitan. Berasal pada abad ke-19, sastra Qatar berkembang sebagai respons terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Qatar. Walaupun puisi Nabati pada awalnya berpengaruh, era pasca 1950 menyaksikan menjamurnya genre sastra seperti cerita pendek dan novel yang mencerminkan meningkatnya peluang pendidikan. Lebih khusus, partisipasi masal perempuan Qatar dalam gerakan sastra modern melanggar norma-norma sosial karena perempuan secara historis kurang aktif dalam bentuk seni tradisional. Selain soal seni dan sastra, pun masyarakat Qatar dicirikan oleh kekayaan tradisi dan adat istiadat yang berakar kuat dalam sejarahnya sebagai negara Arab Islam. Penggembalaan nomaden, terutama unta, dan penangkapan ikan mutiara dulunya merupakan mata pencaharian utama yang mewujudkan cara hidup yang dibentuk oleh lingkungan burun yang keras dan kekayaan laut. Komunitas Badui dan Hadar menetap masing-masing menyumbangkan adat istiadat dan struktur sosial yang unik sehingga memupuk ketahanan dan kohesi komunal. Akhirnya, inti dari kehidupan sosial Qatar adalah majelis, ruang pertemuan komunal tempat tradisi, cerita, dan interaksi sosial bertemu. Lebih jauh, nilai-nilai kekeluargaan, ikatan komunitas, dan keramah-tamahan merupakan beberapa nilai yang paling penting dalam masyarakat lokal. Bahkan kebijakan dan urusan kebudayaan diatur oleh Kementerian Kebudayaan. Ternyata, dalam budaya Qatar, menghormati orang yang lebih tua dianggap sebagai suatu kebajikan yang penting. Komunitas Badui dan Hadar menetap dikenal dengan gaya hidup mereka yang menantang, sehingga mengharuskan setiap anggota rumah tangga untuk menjalankan peran penting. Bahkan dalam gaya hidup Badui, sang kepala keluarga akan memulai ekspedisi berburu dan berdagang untuk menjamin kesejahteraan keluarganya. Sementara itu, berkenaan dengan para perempuan akan tetap tinggal di kam untuk menggembalakan ternak, menenun al-sadu, mengasuh anak, dan menyiapkan makanan. Demikian pula, para laki-laki akan melakukan perjalanan panjang mencari mutiara di komunitas Hadar, meninggalkan para ibu yang bertanggung jawab atas rumah tangga dan komunitas. Dalam komunitas-komunitas ini, setiap anggota memenuhi tugas-tugas tertentu untuk menjamin kelancaran fungsi rumah tangga. Qatar digambarkan sebagai negara rente yang mengalokasikan sebagian besar kekayaannya dari ekspor hidrokarbon untuk kesejahteraan sosial warganya, dalam artian, membeli kesetiaan mereka. Program-program seperti ini dipandang oleh House of Tani sebagai bagian integral dalam mempertahankan legitimasi mereka. Pada awalnya, distribusi kekayaan dalam model negara rentier bersifat eksklusif dengan hanya segelintir orang yang terlibat dalam penciptaan dan alokasinya, sementara mayoritas diuntungkan sebagai penerima. Terlepas dari persepsi setiap warga Qatar yang memegang, tiket lotere yang menang, kenyataannya pendapatan hidrokarbon dikendalikan oleh negara dan disalurkan kepada warga melalui mekanisme tertentu. Selama tahun-tahun awal Qatar kaya akan minyak, infrastruktur dan layanan sosial berkembang perlahan seiring dengan pengembangan hidrokarbon. Upaya awal menargetkan kebutuhan dasar seperti listrik, air, layanan kesehatan, dan pendidikan, meskipun sebagian besar pendapatan minyak dialihkan kekas pribadi penguasa. Namun, protes pada masa pemerintahan Syekh Ahmad bin Ali Al-Tani berujung pada distribusi pendapatan minyak yang lebih adil yang dikenal sebagai aturan seperempat. Penggantinya, Emir Khalifa bin Hamad Al-Tani, melanjutkan tren ini dengan meningkatkan bantuan sosial, tunjangan perumahan, dan kenaikan gaji secara signifikan. Selain menyediakan layanan penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan, semuanya tanpa biaya bagi warga negara, tidak ada pajak dan banyak manfaat negara, termasuk hibah tanah, pinjaman tanpa bunga, beasiswa untuk pelajar yang belajar di luar negeri, dan jaminan sipil, pekerjaan jasa. Sebagai akibat dari berbagai keuntungan ini, beberapa analis Barat menggambarkan warga Qatar sebagai terlalu kaya untuk tidak peduli, jika mengganggu sistem politik atau mempertanyakan legitimasi penguasanya. Terlepas dari penampilan luarnya yang menunjukkan kemakmuran dan kepuasan, survei terbaru mengungkapkan bahwa sebagian penduduk Qatar tidak puas dengan tunjangan yang diberikan negara. Meskipun layanan seperti layanan kesehatan dan pendidikan mendapat dukungan yang relatif tinggi, aspek-aspek lain, seperti tunjangan pensiun, mendapat dukungan yang lebih sedikit. Manfaat dan hak istimewa yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada status sosial suatu keluarga.